Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar tentang tutorial pola blus aurel yaitu cutting yang dipinggang berbentuk V juga peplum peplum dapat di definisikan sebagai aksen di sebuah busana yang memiliki bentuk mengembang di bagian bawah di sini aksennya juga agak memanjang di sudut depan seperti gambar ini dan ayo kita bikin polanya di sini aku pakai skala 1 per 4 supaya lebih jelas di sini aku sudah ciplak pola TM dan TB TM boleh mengikut TMnya yang turun bentuk V ini ya teman-teman nah kalau yang TB boleh lurus pola biasa atau boleh juga mengikuti pola yang di bagian depan ini openingnya di belakang karena di depan bersih ya openingnya biasanya pakai resleting Jepang jadi turun pinggang sedikit atau pas pinggang juga boleh kita gambar sketch sapolanya dulu dari pinggang turun V di depan ini untuk bagian peplumnya jadi di depan lebih panjang jadi di depan lebih panjang peplum itu seperti setengah lingkar ya tapi enggak lingkar-lingkar banget jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kita kalau kerut di pinggangnya ada kerut-kerutan tapi karena di gambar itu tidak ada kerutan berarti dia pakai pola yang dikembangkan jadi kita akan bikin pola rok dulu baru kita kembangkan atau kita pecah pola istilahnya oke dari TM ini tengah muka aku garis turun 18 cm teman-teman kalau mau lebih panjang lagi silahkan lanjut di sisinya juga 18 cm 8 cm kita turunkan dulu kita buat garis miring ke arah sisi ini cup nut boleh dipakai boleh tidak kalau mau lebih kelihatan sink set langsing boleh dipakai kalau mayang lelos aja tidak usah dipakai ini yang bagian kita potong oke ini aku tambahin lagi supaya lancip turunnya ini beri kelebihan untuk lingkar panggul supaya terlihat seperti rok ya kita pakai penggaris panggul buat garis menurun seperti ini ini tinggal kita gunting ini kita bagi sama besar aku bagi 4 kalau mau lebih kecil lagi silahkan hasilnya lebih bagus lebih bergelombang kita tarik garis ke bawah dan garis ini akan kita potong tapi tidak sampai putus selamat menikmati 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 ini hasil jadinya jadi panjangnya itu 21 kita sesuaikan tetap ini juga 21 jadi waktu dipasang di pinggang itu tetap bersih, rapi dan gelombangnya ada di bagian bawah karena ini TM jadi kita bikin di lipatan kertas atau lipatan kain ya nantinya peletakannya di lipatan kain ini kita beri jarak yang sama teman-teman memberikan jarak yang berbeda-beda jadi misal antara potongan yang pertama itu ke potongan kedua ada 4 cm selanjutnya 5 cm, 6 cm itu boleh hasilnya juga lebih banyak gelombangnya atau mau gelombangnya sama semua jadi beri jaraknya 5, 6 atau 6 semua, 6 semua, 6 semua jaraknya kalau aku disini pakai jarak yang sama jadi aku kasih jarak 5, 5 seperti ini hasilnya selamat menikmati selamat menikmati sekarang untuk menghitung kebutuhan bahan yang kita perlukan jadi lingkar aku pakai ukuran es disini lingkar badannya 80 80 ya gitu kebutuhan bahan jadi aku udah bikin ketah coklat misalkan dengan kain satin ini lipatan kainnya dan TM posisinya lebih dulu disini dia ada di lipatan kain ya karena dia bagian depan bersih lanjut dengan peplumnya yang TM dan dia juga di lipatan kain jadi dia di posisi terlebih dahulu diletakkan di pola atau di kertas peletakan kainnya juga sama seperti ini teman-teman jadi yang didahulukan itu yang TM dan juga pep badan dan juga peplumnya kalau TB ini di pinggir kain karena ada setting di bagian belakang nanti ini TB peplumnya sudah aku jiplak sama dia juga ada perpotongan jadi kita bisa taruh di tepi atau pinggir kain seperti ini jangan lupa lenganya karena kalau ini lenganya gak cukup jadi kita atur lagi yang boleh kita ubah itu yang badan belakang dan juga peplum belakang oke coba kita geser dulu lenganya ditaruh sini tepi-tepi kain untuk badan belakang kita cukup kita sebelah sandingkan dengan TM badan TM kita sematkan dulu dan untuk peplum TB ini kita atur garis yang ingat arah seratnya yang lurus di bagian tepi ya ini panahnya itu sesuai dengan arah serat atau arah motif ya kita motifnya ke atas ini dimisalkan kainnya bermotif jadi motifnya harus searah atur jaraknya diukur dari tepi kain itu diukur sama supaya gak miring jadi tetap lurus dan motifnya juga tetap cantik oke nyata bisa seperti ini dan kita ukur sampai ujung peplum TB berapa yang dibutuhkan oke untuk satu baju ini ternyata yang kita butuhkan itu panjangnya pein satin motif panjang 80 dengan lebarnya 150 jadi pilih lebar yang 150 ya teman-teman supaya dapat lebih banyak oke sekian video kali ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada yang mau request silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati